Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari sejumlah perusahaan dan badan usaha di wilayah Kabupaten Sarolangun dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun. Kepala DPM TPSP Kabupaten Sarolangun, Zahrudin, mengatakan penanganan stunting, penanggulangan inflasi, dan kemiskinan ekstrim tak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga perusahaan melalui dana CSR-nya. Penyaluran bantuan yang dilakukan itu merupakan langkah pertama melalui pelayanan satu pintu yang dilakukan secara bertahap. Sarudi mengapresiasi SKK Migas PetroChina dan Seleraya Merangin II yang menyeluruhkan bantuan pemberdayaan masyarakat di sektor pembangunan pagar sekolah dan sektor pertanian. PT PetroChina, Pembangunan Pagar SD No. 58 Besa Teluk Rendah, Kecamatan CNG, nilainya Rp 50 juta. Terus PetroChina juga lagi, pembelian alat mesin pertanian untuk petani sumber harapan. Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, nilainya Rp 46 juta. Penjabat Bupati Serolangun, Baharil Bakri, mengatakan perusahaan dan badan usaha yang ada di wilayah Kebupati Serolangun diharapkan dapat bersinergi membantu masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar perusahaan. Penyaluran bantuan CSR itu akan dikelola melalui Dinas DPM TPSP, kemudian akan disalurkan kepada Koordinator Pengendalian Stunting, Koordinator Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi. Di tingkat pusat baru saja tadi pagi pemerintah memberikan dana insentif kepada daerah, kebupaten, kota, provinsi yang bisa menangani inflasi, hanya 330 daerah, 33 ya, 33 daerah, provinsi dan kebupaten, kota, berbiasa merangin dapat, kumuh dapat, provinsi nggak dapat, kami belum, karena ini teriulanan ya. Baril Bakri mengapresiasi partisipasi dan kepedulian dari Petro China International Jabung LTD yang menyalurkan bantuan kepada Pemkap Serolangun. Bantuan itu berupa paket pencegahan stunting berupa beras, telur, dan susu formula, serta pembangunan pagar SD Negeri 58, Desa Teluk Rendah, Kecamatan Cerminan, Gedang. Tak hanya itu, Petro China International Jabung LTD juga memberikan bantuan berupa alat pertanian untuk kelompok tani beringin harapan 2, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, berupa mesin perontok badi dan mesin bajak sawah. Teknis penyaluran, tadi ada langsung diserahkan, sudah, tadi ada untuk sekolah, untuk sekolah ya tadi ya, langsung, dan juga ke, dan untuk yang lain, kami melalui program perasaan kami menyampaikan, ada program-program yang langsung kami turun, dan juga kita akan sampaikan kepada paman juga. Jadi secara langsung pemerintah daerah turun ke lapangan itu. Petro China bagus banget, tadi ya, saya lupa, terima kasih banyak juga kepada Petro China, tadi Pak Saipul langsung datang nih. Pak Saipul, ya, salam sejahtera. Government and Relations Superintendent SKK Migas Petro China Saipul mengatakan, bantuan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pihak perusahaan, serta menjadi program pemberdayaan masyarakat yang diselaraskan dengan program pemerintah Kabupaten Sarolangun. Tak hanya menyalurkan bantuan percepatan pengendalian stunting, SKK Migas Petro China International Jabung LTD juga menyalurkan bantuan pembangunan sarana sekolah di sektor pendidikan, dan membantu para petani yang berada di lingkungan perusahaan. Dalam hal ini, kita memberikan bantuan program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini diselaraskan dengan program pemerintah Sarolangun, yaitu pementerasan stunting, pemiskinan ekstrim, dan juga pemberdayaan ekonomi. Jadi dari Petro China, kita memberikan bantuan untuk stunting sendiri, kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat, memberikan beberapa paket ya, ada susu, ada telur, ada beras yang kita berikan, dengan harapan ini nanti bisa membantu pemerintah untuk menghentaskan stunting, masalah stunting yang ada di Sarolangun. Tentu dalam porsinya kami. Nah selain itu juga kami memberikan bantuan untuk program pemberdayaan masyarakatnya, itu ada beberapa alat dan mesin pertanian, kita memberikan bantuan untuk pelompok tani. Penyaluran bantuan CSR itu turut dihadiri oleh Sekreger Sarolangun Endang Abdul Nasir. Sejumlah OPD di lingkup Pemkap Sarolangun, camat dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, dan perwakilan dari berbagai perusahaan. Edi Kusnadi, TFR Ijambi melaporkan. Selamat menikmati.